Masa pesan dari saya, pertama dari niat, niat dan kemauan. Kalau misalkan kita kerja pekuliah di perawatan, di militer, kita kalau misalkan nggak mau bekerja di sana, di bidangnya, yaudah gitu, nganggur, tapi kita niat harus yakin kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini udah ada alumni yang beristilaturah ini. Kita langsung saja tanya-tanya, jangan lupa nonton Saga Abis video ini. Assalamualaikum ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Perkenalan dulu sama teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojak Mekarim. Saya alumni IHCT angkatan 47. Masih 2009. 2010 saya nge-apply ke interkonfinental yang ada di Saudi Arabia, tepatnya di Mekah. 2012 saya pulang, terus saya nge-apply ke kapal. Alhamdulillah dipercaya sama Allah, sungguh ta'ala dapat kerjaan 2012 masuk ke kapal Norwegian Cruise Line, yaitu tepatnya MCL, sebagai pabrik area. Dua kontrak saya di pabrik area, dan Alhamdulillah dipromot jadi junior spectrum. Selama enam tahun saya dikerja di MCL. dan begitu saya pulang ke Indonesia, seberapa kesen, saya dapat tawaran dari Holland American Land. Dan sekarang saya masih berkerja di Holland American Land, sebagai spectrum studio. Oh berarti sebelumnya sudah sempat bekerja di Arab Saudi selama? Dua tahun. Dua tahun. Napa Alpestia? Selama? Enam tahun. Enam tahun. Kalau dulu sempat sekolah di mana? Sekolah SMA saya di Garut, tapi saya tidak sampai anak itu. Adanya teknik kesin, kebetulan saya tidak nyamuk itu hotel sama mesin. Tapi mungkin Alho ngasih yang terbaik buat saya, jalannya lewat IH Jogok. Selanjutnya, apa sih yang kesan-kesan yang menurut Alho Jogok ini sampai sekarang bisa berpakaian di kapal pesiar? Kesan-kesannya, manisnya yang utamanya itu menjanjikan dari seni, jadi terus nilai plusnya kita bisa keluar dari tempat satu ke tempat lain itu mudah banget bisa melihat dunia dengan secara kerja dan dibayar. Untuk-untuk lipuran dan dibayarlah kalau bisa nanti ke kapal pesiar. Selanjutnya mungkin, apa yang bisa Alho Jogok tampakkan ke teman-teman sebelumnya? Karena kan dulu Alho Jogok tidak nyamuk ya. Dulu di mesin dan sekarang ternyata masuk ke perhotelan gitu. Dan ngambil muskiting juga lagi ya. Jadi apa sih pesan-pesan untuk teman-teman semuanya? Terutama buat ini nih, adik-adik yang sedang belajar di sini. Pesan-pesan dari saya, pertama dari niat, niat dan kemauan. Kalau misalkan kita kerja pekuliah di perawatan, di militer, kita kalau misalkan nggak mau bekerja di sana, di bidangnya, yaudah gitu, nganggur. tetapi kita niat harus yakin kita bisa kedua, doa dari orang tua dan tiga, harus belajar dan gigih. Berarti ada tiga tips ya. Yang pertama itu niat teman-teman, yang kedua adalah minta doa dari orang tua, yang ketiga itu adalah? Belajar. Belajar, sungguh-sungguh. Jadi buat teman-teman, jangan putus asa, meskipun sekarang kita lagi pandemik ya, tapi insya Allah, peluang kerja itu pasti ada, jadi jangan disiasiakan, karena masa muda itu, harusnya kita harus aktif gitu ya. Jangan rebahan, ataupun diem di rumah gitu ya, jadi kita harus banyak aktif di luar, harus banyak produktif istilahnya itu ya. Jadi, terima kasih nih buat Arojak yang sudah menyampaikan pesan-pesan untuk adiknya, juga main ke IHCT, Alhamdulillah. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Dan, buat teman-teman semua juga, alumni yang belum sempat bersilaturahmi, mungguh, datang saja ke kampus. Insya Allah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!